Pada hari pembukaan toko Apple di Hong Kong, beberapa penggemarnya menunggu selama dua hari di depan gedung untuk menjadi pengunjung pertama. Para staff menyambut pelanggannya ke dalam gedung kaca berlantai 2 di Mall Pusat Keuangan Internasional. Banyak pelanggan berharap, toko akan memberikan pelayanan lebih baik dengan direkrutnya 300 pekerja di sana. Sudah lama saya menunggu dibukanya toko Apple. Saya pernah ke toko Apple di Australia dan pelayanannya cukup bagus. Saya berharap ada perbaikan dalam pelayanan Apple di sini karena saya pernah ada pengalaman buruk sebelumnya. Ini adalah toko Apple ke-enam di China. Toko terbesar telah dibuka di Shanghai. Namun ini tidak menghentikan orang dari daratan mengunjungi toko di Hong Kong. Saya adalah penggemar berat Apple. Saya menggunakan iPhone, komputer, dan iPad. Apple memiliki produk berkualitas tinggi dan teknologinya merupakan pemimpin dari industri ini. Apple sangat populer di Hong Kong. Selain toko resmi, ada lebih dari 100 penjual resmi di Hong Kong yang menawarkan produknya.